Hai Minasan, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Koronim. Oke, di video kali ini, Mimin bakal merangkum keseluruhan cerita dari anime dengan rompa The Animation. Anime ini menceritakan tentang sekelompok siswa yang dikurung ke dalam sebuah sekolah, di mana mereka dipaksa untuk membunuh satu sama lain, agar diizinkan keluar. Dan jika tidak membunuh, maka mereka akan terkurung selamanya. Oke, seperti biasa, jika kalian suka dengan konten seperti ini, bisa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan Mimin juga minta like-nya sebagai uang parkir. Tanpa banyak basa-basi, langsung saja simak ceritanya. Lanjut. Di awal scene, kita akan melihat sesang karakter utama bernama Naegi Makoto, yang baru terbangun di kelasnya, di mana tampak semua jendela di kelasnya sudah ditutup dengan baja, serta dipasangi CCTV, seakan seperti penjara. Kemudian, Naegi yang masih kebingungan pun keluar, lalu sampai ke ruang olahraga. Di sana rupanya sudah berkumpul para murid untuk menghadiri upacara penyemutan, yang terdiri dari siswa bernama Hagakure, Yamada, Ishimaru, Enoshima, Fujisaki, Lodenburg, Owada, Kuwata, Asahina, Sakura, Fukawa, Togami, Kirigiri, serta ada teman se-SMP Naegi bernama Maizono, yang jika ditotalkan ada 15 murid. Mereka semua juga terbangun di ruang kelas dan kebingungan sama seperti Naegi. Dan tak lama, muncul sang kepala sekolah berwujud boneka beruang, bernama Monokuma. Ia pun memberitahu kalau para murid di sana tak boleh keluar, dan harus hidup di dalam sekolah sampai akhir hayat hidupnya. Dan satu-satunya cara agar bisa dihizinkan keluar adalah mereka harus membunuh salah seorang temannya. Otomatis pengumuman itu pun tak diterima oleh para murid di sana, sampai ada yang nekat ingin menghajarnya. Tapi tiba-tiba, boneka itu langsung meledak dan muncul kembali. Ia pun memaafkannya dan menganggap sebagai peringatan, kemudian pergi. Setelah kejadian itu, mereka pun memutuskan untuk berpencar dan memiksa sekitar. Ada yang mencoba menghancurkan pintu, namun tak berhasil. Ada yang menemukan jalan ke lantai atas, tapi terhalangi oleh pembatas. Dan untuk masalah makanan, mereka tak perlu khawatir. Karena kantinnya penuh dengan persediaan, serta setiap pagi Monokuma akan mengisi kulkas mereka. Berhari-hari pun berlalu tanpa ada masalah. Dan saat semua sedang berkumpul untuk mendiskusikan langkah selanjutnya, tiba-tiba muncul Monokuma entah dari mana. Ia sudah mulai bosan karena mereka tak melakukan apapun. Dan untuk itulah, ia memberi mereka sebuah motivasi. Di mana ia sudah mempersiapkan sebuah kaset rekaman yang istrinya berbeda-beda pada setiap murid. Untuk Naigi sendiri menampilkan rekaman keluarganya. Tapi di adegan terakhirnya, menampilkan kehancuran. Hingga Naigi yang khawatir, langsung merasa ingin keluar. Begitu juga dengan murid lain. Sedangkan, Meizuno yang ada di sebelahnya langsung histeris selalu pergi. Namun untungnya, ia dapat dikejar oleh Naigi dan meyakinkannya hingga kembali tenang. Dan itulah awal dari teror yang sebenarnya akan dimulai. Sin berpindah ke Naigi yang sudah kembali ke kamarnya. Di sana, Monokuma sudah memberikan sebuah pedang dan alat perkakas dengan harapan agar mereka menggunakannya untuk membunuh satu sama lain. Dan tak lama, datang Meizuno. Ia datang karena merasa ketakutan setelah ada yang mengetuk pintunya. Namun begitu dipiksa tak ada siapapun. Oleh karena itu, ia meminta kepada Naigi untuk bertukar ke kamar dengannya. Naigi pun sama sekali tak keberatan lalu menyetujuinya. Dan keesokan harinya, mereka semua kembali berkumpul di kantin sekolah. Namun, saat semua sudah datang, Meizuno masih belum terlihat. Naigi yang khawatir sontak langsung menuju kamarnya. Dan benar saja, di lantai atau dinding sudah penuh dengan bekas sayatan. Dan saat memperksa kamar mandi, Meizuno sudah tergeletak tak bernyawa dengan perut tertancap pisau. Hal itu pun membuat mereka semua kembali berkumpul ke ruang olahraga. Otomatis, karena Meizuno ditemukan di kamarnya Naigi, murid yang lain mulai menaruh Cukiga padanya. Dan tak lama, muncul Monokuma yang memberitahu kalau Meizuno sudah dibunuh oleh salah satu dari mereka. Serta menjelaskan peraturan tambahan. Dimana siswa yang berhasil membunuh salah seorang temannya, boleh keluar. Tapi, setelah ia dapat membunuh tanpa ketahuan. Dan untuk itulah, akan diadakan sidang. Barang siapa yang dapat mendebak pelakunya dengan benar, sang pelaku akan langsung dieksekusi. Tapi, jika mereka salah mendebak, maka semua murid kecuali pelaku akan dieksekusi. Mendengar hal itu, Junko pun tak terima dan menghajarnya. Tapi, tiba-tiba, beberapa tombak muncul dan menghentap di tubuhnya. Hingga langsung tewas. Karena, melakukan kekerasan pada Monokuma tak diperbolehkan. Tak luput, Monokuma juga memberikan waktu untuk melakukan investigasi. Dan dengan ditemani kiri-kiri, Naigi pun mulai menyelidiki TKP. Mulai dari bekas sayatan, di lantai, pesan kematian, sampai bukti di lokasi lain. Dan setelah waktu penyelidikan habis, akhirnya sidang pun dimulai. Pertama-tama, mereka membahas tentang pisau yang tertancap di Maizuno. Adalah pisau yang hilang dari dapur. Dan mungkin saja, pelakunya mengambil pisau di dapur untuk membunuh Maizuno. Tapi hal itu dibantah oleh Rasahina. Karena kebetulan, ia dan Sakura sedang ada di sana. Dan yang datang ke dapur hanya Maizuno itu sendiri. Kemudian, kiri-kiri menampilkan sebuah pesan yang ditinggalkan oleh Maizuno. Dimana ia sengaja mengundang seseorang ke kamarnya. Dan ternyata, Maizuno itu sendiri yang merencanakan pembunuhan. Namun ia gagal dan dibunuh oleh targetnya sendiri. Hal itu terbukti dari Maizuno yang sengaja bertukar kamar dengan Naigi. Dan jika ia berhasil, maka otomatis orang akan mencurigai Naigi sebagai pelaku. Alhasil, mereka pun kebingungan karena terbukti Naigi sama sekali tak bersalah. Dan sekarang, Naigi menjelaskan dying message atau pesan kematian yang ditinggalkan oleh Maizuno. Jika dilihat secara biasa, pesan itu hanya menampilkan sebuah angka. Namun, jika dibalik, maka akan terbentuk sebuah nama, yaitu Leon. Yang merupakan nama lengkap dari Kuwata. Kuwata pun mencoba membantah tuduhan itu. Lalu, Naigi kembali menjelaskan bukti lain di ruang pembakaran. Dimana sang pelaku ingin menghapus bukti. Namun, ia terhalangi oleh pembatas. Tapi, itu bukanlah masalah bagi pelaku. Karena ia dapat melempar sisa bukti dengan kemampuannya sebagai pemain baseball. Yang sama seperti Kuwata. Pada akhirnya, Kuwata pun tak bisa mengelak. Dan setelah divoteng, terbukti Kuwata bersalah. Dan langsung dieksekusi dengan ketetan tembakan bola. Hingga meninggal. Setelah kejadian itu, Monokuma memberikan akses ke lantai dua yang terkunci. Di sana, mereka mendapat perpustakaan, kolam kenang, dan tempat gym. Beberapa hari pun berlalu dengan damai. Tapi kembali lagi, Monokuma mengumpulkan mereka semua ke ruang olahraga. Ia sengaja memberi mereka sedikit motivasi. Dimana ia mengetahui rahasia atau hal memalukan mereka. Dan jika mereka tak melakukan pembunuhan dalam waktu dekat, maka ia akan menyebarkan hal itu pada dunia. Pada awalnya, Naegi berpikir kalau tak mungkin akan ada yang membunuh demi hal sepilih seperti itu. Tapi keesokan harinya, ia bersama Togami mendapati kalau Fujisaki sudah terbunuh di ruang ganti wanita. Dan setelah semua berkumpul, mereka menyimpulkan kalau penyebab kematian Fujisaki karena hantaman benda tumpul di kepala. Dengan kondisi mayat terikat oleh kabar listrik yang ada di perpustakaan. Di dinding juga ada pesan kematian. Serta Ludenberg yang bersaksi kalau semalam ia melihat Fujisaki membawa tas berisi pakaian olahraga. Namun tas itu tak ditemukan di TKP. Togami yang melihat hal itu pun menyimpulkan kalau semua ini adalah perbuatan genus Sider Show. Yang merupakan pembunuh berantai. Hal itu pun dibuktikan dengan beberapa petunjuk. Dimana ia selalu meninggalkan pesan kematian. Sama seperti yang ditinggalkan Fujisaki. Serta seluruh korbannya selalu disalib. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Tanpa basa-basi, Togami langsung menyatakan kalau pembunuhnya adalah genus Sider Show. Dan memberitahu sosok sebenarnya. Yang rupanya adalah kepribadian lain dari Fukawa. Namun Fukawa menyangka hal itu dan menjelaskan kalau ia hanya membunuh menggunakan gunteng. Bukan benda tumpul. Serta korbannya disalib dengan gunteng itu sendiri. Bukan dengan tali. Di tengah kebingungan, Nagi kembali teringat dengan pernyataan Ludenberg. Dan membahasnya. Kalau pakaian olahraga punya warna yang berbeda-beda. Dan jika Fujisaki bertemu dengan Kuaku, ia pasti menggunakan warna yang sama. Secara kebetulan, Owada pun membela diri kalau baju olahraganya berwarna hitam, bukan biru. Dan pernyataan itu pun membuatnya menggali kuburan sendiri. Karena sedari awal, Ludenberg tak pernah memberitahu warna baju olahraga Fujisaki. Alhasil, ia pun mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Fujisaki. Hal itu ia lakukan karena ia tak ingin rahasianya diketahui dunia. Dimana dulu ia menyimpan rasa iri pada kakaknya. Dan sengaja menyetik ugal-ugalan supaya kakaknya menolong kemudian tertabrak hingga meninggal. Setelah mengukapkan hal itu, Monokuma pun memulai eksekusinya. Ia diikat ke sebuah motor dan dipaksa berputar-putar di dalam sangkar penuh listrik. Kemudian meninggal. Seperti biasa, seusai sidang diadakan, Monokuma memberikan akses ke lantai yang terkunci. Dan mereka mendapat ruang rekreasi, ruang kesenian, gudang kesenian, serta lab fisika. Lalu, Monokuma kembali mengumpulkan mereka semua ke ruang olahraga. Kali ini, ia menghasilkan mereka untuk melakukan pembunuhan. Dengan iming-iming hadiah 10 miliar riyan bagi siapa yang dapat lurus, kemudian pergi. Lalu di waktu itu juga, Asahina menceritakan kalau ia melihat hantu Fujisaki sewaktu di kamar mandi. Sontak, mereka semua pun langsung mengecek ke lokasi, dan menemukan sebuah laptop yang sudah diperbaiki oleh Fujisaki sebelumnya. Laptop itu pun hidup kemudian menampilkan sebuah AI ciptaan Fujisaki, bernama Alter Ego. Fujisaki sengaja menaruhnya di situ, karena hanya di ruang itu saja yang bebas dari kamera CCTV. Alter Ego pun mengatakan kalau data di dalam harddisk masih terkunci. Walaupun demikian, ia berhasil mendapat sebuah foto yang di dalamnya ada Owada, Kuwata, dan Fujisaki. Semua pun tampak terkejut, karena harusnya tak mungkin mereka masih hidup setelah dieksekusi. Keesoran paginya, seperti biasa, mereka berkumpul di kantin sekolah. Namun karena ada beberapa murid yang belum datang, murid di kantin memutuskan berponcar untuk mencari mereka. Dan benar saja, Asahina menemukan Rudenberg yang untungnya masih selamat, setelah diserang dengan sebuah palu. Rudenberg pun memberitahu kalau selanjutnya pelaku akan mencari Yamada, karena kabur menuju arahnya. Menengah hal itu, mereka pun bergegas pergi, dan menemukan Yamada yang sudah bersimbah darah, dengan dipukul oleh palu sama seperti Rudenberg sebelumnya. Tapi untungnya, ia juga dapat selamat. Naigi pun pergi untuk memberitahu yang lain tentang penyerangan itu. Namun, saat bertemu dengan Togami dan Sakura, mereka rupanya menemukan jasad Ishimaru yang sudah tewas, dengan hantaman palu sama seperti serangan sebelumnya. Dan saat semua kembali ke Yamada, tiba-tiba ia sudah tak ada di sana. Begitu pula jasad Ishimaru yang tiba-tiba menghilang. Mereka pun bergegas mencari ke segala arah. Dan pada akhirnya, dapat menemukan Yamada serta Ishigami di ruang kesenian. Namun, di detik-detik terakhirnya, Yamada yang masih sadar menyebutkan sebuah nama, yaitu Yasuhiro, kemudian meninggal. Alhasil, mereka pun langsung mencurigai orang yang tak ada di sana sebagai tersangka, yakni Kirigiri dan Hagakure. Dan Naigi pun bergegas mencari keberadaan Kirigiri. Tapi sejarah mengejutkan, ia tiba-tiba muncul, lalu membawa mereka ke sebuah lokar di tepi kolam. Dan menunjukkan Hagakure sedang terjepit sembari menggunakan kostum robot. Setelah terlepas, ia pun menceritakan, kalau semalam, ia mendapat pesan yang menyuruhnya datang ke ruang kesenian. Namun, setelah sampai, ia tiba-tiba dibekat dan saat sadar, tahu-tahu sudah memakai kostum robot dengan posisi terjepit di sana. Namun, pesannya itu hilang entah kemana. Kemudian, Kirigiri dengan dibantu Naigi langsung memulai investigasi. Mereka pun berhasil mendapat beberapa petunjuk, seperti kereta sewekan di genggaman Ishimaru, darah yang tersisa di roda troli, dan kacamata Yamada. Singkat cerita, sidang kembali dimulai. Rodenburg pun langsung menuduh Hagakure sebagai pelaku, karena nama yang disebutkan Yamada adalah Yasuhiro, yang merupakan nama lengkapnya Hagakure. Serta, sebuah kertas rancangan robot yang ditemukan di kamarnya. Namun, hal itu dapat dibantah oleh Naigi, karena ia masih ingat dengan tulisan Hagakure yang sangat berbeda dengan bukti yang ditampilkan. Kemudian, Naigi juga menyatakan dugaannya, kalau Yamada bekerja sama dengan pelaku, karena hanya Yamada sendiri yang sanggup memindahkan tubuh Ishimaru menggunakan troli. Dan setelah berhasil, ia langsung dihabisi oleh pelaku yang sebenarnya. Hal itu juga didukung, karena saat pertama menemukan Yamada diserang, kacamatanya sudah tertutup darah. Tapi, saat menemukan jasadnya di gudang senian, kacamatanya sudah dibersihkan. Yang mungkin agar perlihatannya tak terganggu saat mengangkut jasad Ishimaru. Dan setelah berpikir keras tentang siapa pelaku sebenarnya, tanpa sengaja, Naigi teringat dengan pesan Udenberg sebelumnya. Yang mana harusnya, ia masih belum tahu tentang penemuan mayat Ishimaru, tapi seakan-akan tahu kalau sudah ada korban. Udenberg pun mencoba menyangka hal itu, dengan alibi nama yang disebutkan Yamada di saat terakhirnya. Namun, Naigi mencoba menantang Udenberg untuk mengeluarkan kartu pelajarnya, karena akan menampilkan nama aslinya. Dan akhirnya, ia pun dengan tenang mengaku, kalau ialah pelaku sebenarnya. Serta menjelaskan alasannya adalah untuk membangun sebuah vila besar, sambil dikelilingi oleh para pelayan, sampai sisa hidupnya. Untuk itulah, ia berniat keluar dan mendapat 10 miliar yen, yang dijanjikan oleh Monokuma. Setelah mengatakan hal itu, ia pun bersalaman dengan kiri-kiri sebagai bentuk perpisahan, kemudian dieksekusi oleh Monokuma. Hukumannya adalah diikat dan dibakar hidup-hidup, lalu ditabrak oleh truk besar, kemudian meninggal. Setelah kejadian itu, kiri-kiri pun menceritakan pada Naigi, kemana ia pergi saat yang lain sibuk mencari Yamada dan jasad Ishimaru. Ia meminta Naigi pergi ke toilet pria yang ada di lantai dua, yang rupanya ada ruangan rahasia di sana, serta banyak dokumen. Namun saat hendak membacanya, ia justru tiba-tiba dipukul oleh orang bertopeng, hingga tak sadarkan diri. Dan saat kembali sadar, dokumen di sana sudah hilang. Lalu ia pun memutuskan untuk kembali. Namun dalam perjalanan, tanpa sengaja ia melihat Monokuma dan Sakura yang tampak sedang berdebat, dan menguping pembicaraan mereka. Shin berpindah pada Naigi dan kawan-kawan yang menelusuri lantai empat yang baru terbuka. Di sana, mereka mendapat lab kimia, ruang musik, ruang pemprosesan data, serta ruang kepala sekolah yang terkunci. Lalu saat mereka semua berkumpul di kamar ganti, tak lama, tiba-tiba terdengar pengumuman yang meminta mereka semua segera menunjuk ruang olahraga. Dan setelah semua tiba, Monokuma langsung memberitahu kalau Sakura adalah mata-mata yang selama ini bekerja dengannya di balik layar. Mendengar hal itu, sahabatnya yakni Asahina pun tak percaya. Namun Sakura sama sekali tak menyangkal hal itu. dan mengakuinya. Ia pun memberitahu tugasnya adalah jika tak terjadi pembunuhan, maka ialah yang harus membunuh seseorang. Setelah mengatakan itu, ia kemudian pergi. Keesokan harinya, Naigi dan kiri-kiri kembali menunjukkan alat ter-ego yang minta mereka menghubungkannya ke internet agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di luar. Lalu, kiri-kiri pun menyarankan membawanya ke ruang rahasia karena kebetulan ada celokan internet di sana. Dan dengan diantar oleh Naigi, ia pun dapat terhubung dan mulai mencari informasi. Kemudian, saat Naigi sedang mencuci pakaiannya, tiba-tiba kiri-kiri datang kalau membawanya ke depan pintu ruang rekreasi. Di sana juga sudah ada Asahina yang mencoba memanggil Sakura yang ada di dalam, namun tak ada tanggapan. Naigi pun mencoba membuka pintu, namun rupanya pintu sudah dikunci dari dalam, dan ia pun nekat memecahkan kaca untuk membuka pintu. Tapi saat disentuh, tubuh Sakura sudah tak bernyawa. Asahina yang melihat hal itu pun merasa sangat terpukul dengan kepergian sahabatnya itu. Namun, ia mencoba tegar dan memanggil yang lain. Sembari menunggu, kiri-kiri langsung memulai investigasi dan mendapati kalau kepala Sakura terkena pukulan dua kali. Murutnya mengeluarkan darah serta ada bubuk kuning yang tertinggal di sepatunya. Dan saat semua sudah datang, Asahina langsung mencurigai Hagakure, Togami, dan Fukawa. Karena sesaat sebelum kematian Sakura, ia melihat Sakura memanggil mereka bertiga untuk bertemu. Singkat cerita, sidang pun dimulai. Asahina langsung menuduh kalau pelakunya adalah Hagakure. Lalu, Fukawa pun menceritakan yang sebenarnya. Saat dipanggil oleh Sakura, ia sengaja bersembunyi ke sebuah lokar dan tanpa sengaja melihat kalau Hagakure memukul kepalanya kemudian kabur. Melihat hal itu, Fukawa yang ketakutan pun berniat kabur. Tapi ia ketahuan oleh Sakura dan secara teflik, ia juga ikut memukul kepalanya. tapi hal itu belum tentu menjadi bukti kalau mereka berdua pelakunya. Karena Sakura ditemukan tak bernyawa di dalam ruang yang terkunci. Lalu, Togami pun menambahkan pendapatnya kalau ia menemukan botol racun yang isinya adalah protein dan menuduh kalau Asahinala yang telah menukar isinya dan membunuh Sakura. Hal itu sangat mungkin karena Sakura tak mungkin menolak protein yang diberikan oleh sahabatnya itu. Namun Naigi merasa ada yang janggal dan kiri-kiri pun menuangkan botol racun pemberian Togami itu yang rupanya ada sisa pecahan kaca yang ikut terpasok ke dalamnya. Ia pun menjelaskan pendapatnya kalau saat mereka terfokus pada meyat Sakura seseorang sudah menukar botol racunnya itu dengan botol protein dan yang melakukannya tak lain adalah Asahina sendiri. Hal itu ia lakukan lantaran karena sudah putus asa dan ingin mengakhiri semuanya dengan dieksekusi bersama. Jadi kesimpulan misteri kematian Sakura adalah bunuh diri karena ia merasa bersalah dengan diam-diam menjadi bawahannya Monokuma. Hal itu pun dibenarkan oleh Monokuma tapi secara tak terduga Monokuma mereksekusi seorang peserta tambahan yang ternyata adalah Alter Ego dengan dihancurkan sampai tak bersisa. Ia dapat mengetahui hal itu karena Alter Ego yang mencoba mengakses ke internet secara diam-diam. Setelah kejadian itu seperti biasa Monokuma kembali membuka akses ke lantai selanjutnya. dan mereka berpencer untuk mengeksplor. Hagakure mendapat kebun yang sangat besar. Togami mendapat ruang kelas seperti habis terjadi pembantaian. Serta Fukawa yang tanpa sengaja menemukan sebuah pisau militer. Togami pun memutuskan Naigi saja yang menyimpan pisau itu karena ialah yang paling bisa dipercaya. Namun tak lama Monokuma yang tampak sedang marah menyuruh mereka untuk berkumpul ke ruang olahraga. Tapi kali ini ia bukan ingin membangkitkan hasrat membunuh mereka. Melainkan sedang marah karena ada seseorang yang telah mencuri hartanya tapi tidak menyebutkan secara spesifik harta itu. Kemudian Sien berpindah ke Naigi dan Kirigiri yang diam-diam bertemu. Lalu Kirigiri mengeluarkan sebuah kunci yang ternyata ialah yang sudah mencuri harta Monokuma. Kunci itu ia dapat setelah berhasil masuk ke ruang kepala sekolah serta memberitahu Naigi tentang keberadaan siswa ke-16 bernama Ikusaba Mukuro yang kemungkinan adalah dalang dibalik semua ini. Ia pun meminta Naigi mengalihkan perhatian Monokuma sementara itu ia akan menyusup untuk mencari data. Naigi pun mengiakan permintaan itu dengan syarat Kirigiri tak boleh berlebihan dan membahayakan nyawanya. Keesokan harinya saat baru terbangun tiba-tiba pisau yang dititipkan oleh Togami menghilang entah kemana. Namun karena tak ingin membuat keributan ia merahasiakan hal itu. Dan saat bertemu yang lain di ruang olahraga rupanya mereka sedang membongkar Monokuma karena ia yang tiba-tiba rusak. Situasi itu pun dimanfaatkan oleh mereka untuk masuk ke ruang kepala sekolah yang terkunci. Lalu Togami menugaskan Fukawa untuk mencari kapak. Tapi dengan sekejap ia kembali setelah berubah menjadi Genocider kemudian memberitahu kalau ia telah menemukan sebuah mayat di kebun. Mendengar hal itu mereka pun bergegas ke lokasi. Begitu sampai benar saja di sana sudah ada mayat yang wajahnya tertutup topeng dengan dada tertancap pisau yang dititipkan kenaigi sebelumnya. Karena penasaran Fukawa pun mencoba membuka topengnya. Tapi tiba-tiba mayat itu langsung meledak hingga wajahnya tak bisa dikenali. Namun tanpa sengaja Togami melihat sebuah tattoo di tangan mayat itu serta mendapat sebuah kunci. Ia pun langsung tahu kalau kunci itu adalah kunci untuk masuk ke ruang pemrosesan data yang selama ini terkunci. Dan saat masuk ke dalam rupanya ruang itu adalah ruang pengawas CCTV. Tapi tiba-tiba muncul Monokuma yang sudah kembali seperti semula. Ia lalu memberitahu kalau sebenarnya semua pembunuhan yang terjadi selalu disiarkan secara langsung ke seluruh dunia. Kemudian meminta mereka untuk melakukan sidang karena sebuah mayat telah ditemukan. Singkat cerita sidang kembali dimulai. Togami pun langsung menuduk kiri-kiri sebagai pelakunya karena dari awal ia menghilang entah kemana serta ditemukan sebuah pepan kayu dari dojo di kamarnya yang mana menurut informasi Monokuma korban dibunuh dengan hantaman seikat panah di kepala. kiri-kiri pun mencoba menyangkal tuduhan itu tetapi tetap saja ia tak bisa menceritakan kemana ia pergi hingga menjadi terpojok Naigi pun merasa janggal dengan semua ini karena dari awal mereka tak diberitahu nama korbannya tapi saat memprotes hal itu Monokuma malah langsung mengakhiri sesi debat dan menudus Naigi sebagai tersangka alhasil teman-teman lain pun terpaksa memvoting Naigi sebagai tersangka hingga ia pun dieksekusi hukuman yang ia terima adalah dengan duduk di bangku sebagai menunggu mesin penghancur menghancurkan dirinya tapi secara kebetulan muncul altar ego dan mensabotase mesin itu hingga Naigi pun berhasil selamat dengan jatuh ke tempat perbuangan Naigi yang terjebak di tempat perbuangan itu lalu mencoba beristirahat untuk menghemat tenaga tapi baru sekejap ia memenjamkan mata tiba-tiba muncul kiri-kiri yang datang untuk menyelamatkannya pertama-tama ia pun meminta maaf dengan terpaksa memilih Naigi karena sebenarnya Monokuma ingin menjebaknya dan mengeksekusinya karena dianggap sebagai penghalang setelah cukup memulihkan tenaga mereka pun pergi dari sana dan akhirnya berhasil keluar selanjutnya mereka langsung protes pada Monokuma atas tuduhan palsu Naigi namun melihat Naigi yang masih hidup ia memberikan mereka sebuah penawaran dimana mereka harus menguak rahasia yang sebenarnya terjadi di sekolah itu jika berhasil maka ia akan melepaskan mereka namun jika gagal mereka semua akan dieksekusi Naigi dan kiri-kiri pun menyanggupi hal itu di sisi lain kelompok togami dan yang lain tampak sedang menyesali perbuatan mereka karena memfoteng Naigi tapi secara mengejutkan Naigi muncul dan membuat semua orang terkejut lalu ia pun menjelaskan penawaran yang diberikan oleh Monokuma hingga mereka semua kembali bersemangat dan supaya adil Monokuma pun memberikan akses ke ruang kepala sekolah yang terkunci agar mereka dapat mencari kebenarannya sesampainya Naigi dan kiri-kiri disana mereka secara tak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia kontak kontak itu ternyata berisi kerangka kepala sekolah yang sudah lama tiada dan saat sedang melihat-lihat foto Naigi secara kebetulan menemukan sebuah memori yang berisi video wancara kepala sekolah dengan para murid yang menyatakan bahwa mereka bersedia hidup di sekolah tapi belum selesai video itu diputar Monokuma muncul dan merusak memorinya karena ia tak ingin isinya diketahui orang lain kemudian Naigi pergi seorang diri untuk menyelidiki lokasi berbeda dan dengan akses dari hp kepala sekolah ia pun dapat membuka lokal yang terkunci dan isi lokal itu adalah sebuah catatan kiri-kiri yang menuliskan rencana untuk merubah sekolah menjadi tempat penampungan di sisi lain Togami yang sedang menyelidiki berhasil mendapat informasi tentang Ikusaba Mukuro yang adalah seorang tentara bayaran tapi tiba-tiba Monokuma datang dengan memberikan sebuah foto lalu pergi begitu juga dengan Naigi Hagakure Fukawa Asahina dan Kirigiri dan akhirnya sidang terakhir pun dimulai kali ini sidangnya adalah untuk menebak siapa pelaku dibalik pembunuhan Ikusaba Mukuro dan Naigi pun langsung menjawab kalau pelakunya adalah sang dalang dibalik semua ini ia lalu mengeluarkan pendapatnya kalau saat memperiksa kamar mayat disana hanya ada sembilan mayat dan mayat Ikusaba Mukuro penuh luka tusukan yang hal itu tak wajar karena mayat yang penuh luka tusukan adalah Enoshima Junko yang tewas di awal dan artinya mayat Enoshima sengaja didiadikan bahan Ikusaba dipastikan sudah meninggal dengan melihat bukti tato tentara bayaran di tangannya lalu Naigi pun menuduh kalau dalangnya adalah Enoshima Junko yang sebenarnya masih hidup dan bersembunyi dengan melakukan kematiannya karena foto yang diberikan Monokuma sama sekali tak menyampilkan wajah Enoshima supaya mereka tak menyadari wajah aslinya alhasil karena tebakannya benar muncul Enoshima Junko yang merupakan dalang dibalik semua ini ia pun memberitahu kalau Ikusaba Mukuro adalah saudara kembarnya dan ingatan mereka selama ini sudah dimanipulasi hingga lupa tentang kebersamaan di sekolah selama dua tahun serta memberitahu di luar sana sudah mengalami kehancuran akibat keputusasaan yang disebabkan olehnya tujuan ia melakukan semua ini adalah untuk menyebarkan keputusasaan pada dunia dengan menyiarkan secara langsung aksi murid yang saling membunuh satu sama lain kemudian memberitahu kalau udara di luar sudah terkontaminasi dan mereka selama ini dapat bertahan karena penyaring udara di lab kimia yang masih berfungsi tapi jika dirinya meninggal maka alat itu akan berhenti beroperasi menengah menengah hal itu semua pun tampak putusasa karena dengan menang ataupun kalah mereka akan tetap mati namun Naigi masih belum menyerah dan dapat memberi harapan pada teman-temannya itu hingga mereka pun kembali bangkit dan memfotek Enoshima alah hasil Enoshima pun direksekusi dengan mencampurkan semua siksaan yang sudah ia lakukan kemudian meninggal scene akhir menampilkan Naigi serta yang lain berhasil membuka pintu dan menuju dunia luar tamat oke menyelesaian cukup sekian alur cerita dari anime dengan rompah The Animation kali ini jangan lupa buat subscribe like dan komen jika kalian suka dengan konten seperti ini sohadeewa matane